Ini 2 ember solid, 2 ember bugil, 2 ember cedak padi, dan kita tambahkan 1 ember. Terima kasih telah menonton! 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 nanti sambil kita hancurkan ada yang kayak-kayak gini kita harus buang nah ini karena keras ya nah tadi masih terlupa tadi ampasnya baru satu karung ini saya tambah satu karung lagi waduh sayang teman-teman airnya jangan sampai tumbah-tumbah sepertinya kebanyakan air nggak apa-apa kita coba pelan-pelan biasanya kalau anak-anak kandeng masuk ke dalamnya teman-teman karena pakai celana ya kita pakai tangan saja usahakan semuanya bercampur menjadi satu nah nah ini karena emang pasti sedikit kebanyakan air coba dikurangi dulu kurang satu ember karena ampasnya belum masuk semua ampas dua karung sambil mengaduk coba dilihat itu sapinya sudah mulai gelisah teman-teman karena terlihat sudah melihat adonan istimewa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agak lama ya harus sabar harus penuh dengan kasih sayang karena melihara sapi itu harus benar-benar didalami ditekuni disayangi nah kayak puisi ini nah oke ini sepertinya sudah mulai bercampur dan saya masih lupa tadi belum saya kasih prebiotik 3 sampai 4 tutup saja nah ini untuk membantu kesehatan pencernaannya dan ini juga ada sedikit apa istilahnya mineral ya mineral tambahan ini biasanya 2 sendok 2 sendok ini kira-kira saja oke dan kita aduk lagi oke mantap kalau ingin enak seharusnya kaki teman-teman yang harus menyebur ke sini kakinya karena tempat ini tangan harus sampai dalam sampai dasar nah ini sudah jadi adonan istimewa oke kita testing ya siap dihidangkan kalau untuk tingkat kekentalan air itu biasanya tergantung selera teman-teman kalau ada beberapa peternak atau teman-teman yang lain itu suka yang encer ada apa namanya suka yang kental atau kalau saya ini standar saja sih antara encer tidak kental juga tapi tidak terlalu encer juga terus ada juga yang ngasihkan makanan keringan juga ada karena dikeringannya kering ditaruh nanti di sampingnya dikasih air bisa juga tergantung selera nah ini kita coba testing bismillahirrahmanirrahim oke eh sabar-sabar ceki ceki mundur nah ini kita tes nah biar kita tidak sabar teman-teman oh lihat ceki oke ini ceki ini agak bahaya teman-teman weh 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 ceki itu bagus itu ceki ceki sangat lahap kita ambil yang berikutnya blackie blackie si blackie si blackie juga oke ini wet si wet oke ini mr.d wet mr.d ini sedikit bahaya teman-teman dia tan-teman dia tan-teman ini si to krap oke ini si brown tadi agak solidnya teman-teman biar itu menyampur oke bisa dilihat dulu nah sambil kita evaluasi sapi mana yang makannya lahap ini tadi belum dicampurkan kita campurkan lagi aduh tumpah sayang 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 oke jadi adukan tadi biasanya kalau di mode rukun kita gunakan untuk 6 rekor cek ya ini kalau bisa jangan kemproh ya ini namanya kemproh blacky 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 mister d mister d wauw kalah sekali mister d oke coklat coklat wauw sambil kasih makan sambil kita evaluasi memang cara makannya dengan dijilat-jilat dan diseruput-seruput ini ambil nafas dulu teman-temannya kita lihat semuanya lahap makan, nanti kita tunggu 1 sampai 1,5 jam sampai 2 jam maksimal, nanti yang ada disini dicamin nafas semua teman-teman oke, sambil kita bagi rata semua untuk 1 ekor sapi biasanya antara 4 sampai 5 bag ini 4 sampai 5 bag ini ember bekas apa ini mungkin isi sekitar 15 liter atau 15 kilo ini kalau dikalikan 4 kan sekitar 50 kilo nanti akan masuk 50 liter akan masuk ke dalam perutnya sapi-sapi kita nah, Mr. D ini emang agak kalah dia oke, Brown nah, kita lihat Brown Brown ini kemarin dia sempat kurus kenapa? karena kemarin sempat hari raya itu banyak sapi dan Brown ini saya jadikan pejantan teman-teman jadi tugasnya dia ngawini betina-betina karena sering kawin dia kurus nah, itu karena kalau jangan-jangan sering kawin teman-temannya nanti bisa kurus nah dengan proses comboran selama beberapa minggu ini badannya sudah mulai kelihatan pertama itu kulitnya kulitnya itu sudah mulai mengkilat sudah mulai istilahnya berminyak seperti berminyak jadi itu menandakan bahwa sapi-sapi ini nutrisinya sudah mulai terpenuhi semuanya termasuk Brown Cucoklat Mr. D terus Blacky Ceki sama Mr. White ini juga kemarin ini parah lagi teman-teman ini kemarin ceritanya proses kita mau antar mobilnya terbalik jadi kakinya tercepit dia dan ada penyusutan dan sekarang sudah mulai stabil lagi nah ini jadi satu-satu sapi ini masing-masing dapat 4-5 ember ini nah untuk kekentalannya terserah nanti kalau perlu masih perlu diencerkan bisa kita tambahkan pakai selang langsung ke tempatnya masing-masing ini tak habiskan dulu disini teman-teman ini karena tempatnya agak kecil ini memang tak kasih agak banyak si Ceki ini ini kemarin juga bekas menjadi pecantan kenapa kemarin waktu hari raya kurban ini tanduk patah teman-teman tanduk patah dan dia mengalami penyusutan nah karena penyusutan yaudah akhirnya ada petina-petina besar kita jadikan pecantan dan hasilnya kurus dan sekarang mau tak gembukan lagi bismillah mudah-mudahan ini dari kulit dan lain-lain sudah mulai mengkilap lagi kita sambil bersihkan sisa-sisanya kita bersihkan sisa-sisanya sambil diencerkan sedikit-sedikit nah ini kita cuci tangan disini biar keringat-keringat kita ini asin-asinnya juga ikut disini nah dengan keringat kita masuk di makanan nanti sapi-sapi itu akan terbiasa dengan aroma kita karena pascaferi keringatnya masuk nah kalau sudah terbiasa dengan aroma kita sapi-sapinya nanti sama kita itu akan gina nah itu teori teori nah ini nah sisa-sisa ini harus sampai bersih soalnya kalau disini tidak bersih teman-teman nanti bisa di tinggapi alat nanti bisa tumbuh belatung maka harus dijaga kebersihannya oke bersih nah itu adalah proses nanti sambil saya tambahin mana yang kurang akan saya tambahin yang ada disini nah itulah adalah proses menyombor sapi-sapi di kandang wodorukun nah kita doakan saja mudah-mudahan sapi-sapinya nanti gemuk-gemuk gelinuk-gelinuk oke tip menyombor di kandang wodorukun langsung dengan saya Aminudhanur Arif oke salam sukses salam sejahtera peternak dan petani Indonesia ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati